Selamat siang warga youtube kita akan belajar kembali tentang powerpoint lebih tepatnya tentang aplikasi atau fitur zoom ya disini ada fitur zoom jadi kita bisa melakukan transisi secara nonlinear atau secara bulak balik seperti apa contohnya seperti ini kita bisa mengklik salah satu dari slide kita dan juga kita bisa bergerak mundur kembali dengan mengklik slide yang setelah kita klik tadi dan bisa loncat ke slide selanjutnya dengan menggunakan klik tadi kita juga bisa menggunakan satu slide dengan metode maju mundur menggunakan zoom juga dengan bentuk yang berbeda seperti ini kita klik dulu disini kita mendapatkan satu zoom kita klik kembali dengan ke zoom yang lainnya oke seperti itu bagaimana caranya kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman untuk menggunakan fitur zoom ini kita ada beberapa metode atau beberapa cara ini hasil yang tadi kita bu yang saya buat kita hapus dulu teman-teman disini silakan akses di menu insert lalu ada tool zoom ya atau fitur zoom sendiri ini sudah saya contohkan di beberapa slide karena karena untuk lebih cepat juga teman-teman juga harus sudah ada slide yang siap publish ya oke caranya teman-teman tinggal di klik insert lalu di klik zoom setelah itu ada pilihan disana ada summary ada section dan juga ada slide zoom ya untuk summary dulu disini jadi kita membuat sebuah ringkasan dari slide itu sendiri caranya tinggal klik saja lalu kita ada beberapa panel disini tinggal di klik slide mana yang akan kita buat zoom tinggal kita pilih saja dan disini perlu diperhatikan bahwa karena berpengaruh terhadap resolusi disini resolusinya 16 berbanding 9 artinya jika tidak genap atau tidak sesuai dengan layout maka hasilnya kurang baik kita contohkan saja misalkan kita hanya mengambil untuk 6 misalkan atau mengambil 5 ya mengambil 5 dari slide ketika di insert sudah terbentuk dan disini ada beberapa slide maka ada ruang yang kosong ya jadi admin anjurkan bahwa kita menggunakan dengan summary itu sesuai dengan resolusi caranya atau sudah dengan perbandingan kita klik zoom lalu kita summary supaya semuanya masuk kita pilih sebanyak 9 slide tinggal checklist saja lalu insert oke ini file nya sudah penuh teman teman juga bisa memperkecil atau memperbesar dari summary nya atau dari rangkuman slide kita juga bisa memindahkan dari beberapa slide yang bisa kita pakai cara menggunakannya tinggal gunakan zip dan f5 bisa dilihat di dalam screen oke tinggal kita klik saja untuk satu kali zoom in dan kita klik untuk kedua kalinya yaitu untuk zoom out dan teman teman juga bisa menggunakan arah atau row panel disini klik kanan untuk menuju selanjutnya seperti ini oke dan klik kiri untuk mundur kepada slide sebelumnya seperti itu itu untuk menggunakan zoom dengan menggunakan row atau arah selanjutnya di contoh yang lain saya juga akan contohkan dari yang menggunakan panel atau menggunakan slide dalam satu wajah dengan ukuran dan posisi yang berbeda tidak linier satu baris satu baris rapis seperti tadi seperti ini jadi kita bisa lihat disini bisa di zoom kembali dan kita bisa lihat dengan arah yang berbeda caranya teman teman supaya lebih menarik pastikan teman teman sudah memiliki sebuah gambar dan ini bisa di download teman teman file nya nanti ada di deskripsi tapi kalau misalkan teman teman memang ingin menggunakan file yang berbeda teman teman bisa mendownload di website dengan stock foto yang gratis contoh di unflash.com ya oke kalau sudah disini saya sudah mencoba ini gambarnya yaitu gambar emak mateo ya untuk gambarnya oke teman teman tinggal di drag saja ke dalam sebuah porpoin yang akan kita gunakan tadi di drag seperti ini setelah dapat oke kita crop dulu ya kebetulan disini ada area yang kosong caranya kita klik crop lalu kita pilih aspek rasio dengan 16 berbanding 9 sesuai dari bentuk slide yang kita gunakan atau dari perbandingan slide yang kita gunakan oke seperti ini sekarang kita hilangkan dari gambar yang ini teman teman caranya kita bisa menggunakan shape tool kita pilih yang mendekati saja disini untuk warnanya kita bisa menggunakan shape peel lalu pilih eyedropper dan pilih warna hitam lalu kita pilih shape outline dan kita pilih no outline oke sekarang tinggal kita dirotasikan saja seperti ini kita drag hasil gambarnya sudah tertutup kalau misalkan teman-teman terganggu dengan bentuk yang lebih dari gambar teman-teman bisa menggunakan format lalu ada edit shape lalu ada edit point ya point ini maksudnya untuk meng-custom kembali dari bentuk shape yang kita buat kita klik disini oke dengan sambil menekan control seperti itu ini juga sama kita klik sambil menekan control dan yang ini kita klik sambil menekan control akan berubah menjadi tanda X artinya menghilangkan node atau encor yang ada di shape tadi oke seperti itu kita tarik saja ya yang ini juga sama kita tarik kira-kira seperti ini asal tidak keluar jalur saja ya rapikan dulu oke warna hitam sudah tertutup dan sekarang kita menuju ke gambar catatan ya lakukan hal yang sama dengan membuat sebuah shape insert lalu shape lalu pilih ada shape tool yang ini kita pilih warna putih saja gunakan shape fill lalu pilih putih dan shape outline lalu no outline oke kita rotasikan dulu sesuai dari posisi gambar kalau sudah silahkan di perbesar ya seperti ini disini masih ada gambar yang keluar dari bidang atau keluar dari slide kita seperti yang tadi kita pilih format dulu lalu ada edit shape lalu ada edit point oke tekan shift disini klik satu kali dan tekan disini kembali klik satu kali lalu yang ini kita sambil menekan shift berubah menjadi tanda X kita klik oke sepertinya sudah mulai terlihat rapi sekarang tinggal kita membuat text untuk jadi tampilan disini oke oke supaya bentuknya sama teman-teman ini nanti kita akan pindahkan ke dalam slide baru caranya kita new slide ya seperti ini kalau sudah kita ambil dulu yang bentuk dari tanda putih kita pastikan kesini kita buang untuk template yang sudah disediakan supaya lebih kelihatan kita berikan untuk outline dulu ya supaya kita memberikan text nya lebih mudah oke kita masukkan disini saya sudah siapkan text dummy teman-teman caranya kita buat dulu insert lalu pilih ada shape ada text box kita pilih oke kira-kira seperti ini kita pastikan kebetulan kita beri font dengan nama bah serib yang ini kita perkecil lalu kita berikan penomoran secara otomatis ini hanya untuk mencontohkan saja jadi teman-teman bisa digunakan nanti untuk tulisan yang lainnya oke kita rotasikan setelah itu kita drag ke bawah yang ini juga sama kita drag pastikan bentuknya tidak berubah yang ini kita bisa perbesar ya teman-teman sesuai dengan keinginan kita karena para dasarnya bukan dari besarnya tetapi dari bentuknya jangan berubah tapi kalau besarnya tidak apa-apa oke ini kita sudah dapat satu dan selanjutnya kita masuk dulu ke slide seperti ini kita tinggal bisa insert lalu ada zoom dan kita pilih slide zoom ini sudah ada untuk slide zoom kita klik dulu lalu pilih insert disini terlihat dari warna putih teman-teman kita hilangkan untuk warna putih kita format lalu save fill outline lalu no outline oke sudah hilang dan sekarang disini masih terlihat dari background slide yang kedua cara menghilangkannya pilih format lalu ada zoom background oke otomatis menjadi hilang untuk background belakangnya dan sekarang tinggal kita sesuaikan dengan bentuk awal dari slide tadi oke satu kita sudah punya dan selanjutnya tinggal menuju ke arah yang warna hitam kita pilih dulu new slide lalu kita ambil warna hitamnya copy lalu simpan di slide yang ketiga kita hapus dulu untuk layout dari master yang sudah disediakan kita copy paste saja teman-teman nanti bisa digunakan dengan text yang memang benar-benar dibutuhkan kita ubah dengan warna putih karena ini harus kontras teman-teman oke kita bisa perbesar dengan catatan tidak merubah dari bentuk atau dari polanya ya tapi kalau lebih besar lebih kecil itu boleh tapi usahakan lebih besar supaya kita lebih gampang untuk men-settingnya kita perbesar tulisannya oke kira-kira seperti ini kalau sudah teman-teman kita ulangi hal yang tadi yaitu masuk di menu insert lalu ada zoom lalu ada slide zoom kita pilih warna hitam lalu insert oke seperti ini kita perbesar dulu setelah di bab besar teman-teman disini kita masuk format lalu ada zoom background oke iya seperti ini bentuk awalnya masih tidak berubah oke sekarang tinggal kita coba dengan menekan tombol F5 oke caranya tinggal kita klik saja di bagian atas oke ini sudah berjalan untuk zoom in dan klik kembali ini untuk zoom maaf maksudnya untuk slide yang kedua ya kalau ini mundur kita bisa menggunakan arah sebelah kiri kita maju ke sebelah kanan oke seperti ini lalu sebelah kiri kembali lalu kita klik untuk slide yang kedua oke itu dulu untuk cara membuat transisi menggunakan fitur zoom di powerpoint dari rumah tutorial mudah-mudahan bermanfaat silahkan download slide ada di deskripsi dan saya ingatkan kembali bahwa gambar yang saya gunakan itu dari website unflash terima kasih mudah-mudahan bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar jangan lupa subscribe salam rumah tutorial ya